Intro Ya Pemirsa masih dari kawasan Ecopark Ancol, Jakarta Utara Dan di depan kita sudah ada sepeda, nanti kita akan mengelilingi kawasan Ecopark ini Diboncakin Michael loh Pemirsa Bisa sendirikan aja Biar lebih mesra dikit Kamu kan jago sepeda, sama seperti jago matematika seperti adik-adik kita kan Saya memang pinter ngitung Pinter ngitung? Tapi apakah sejago dengan adik-adik kita yang bisa menghitung dengan cepat Dengan menggunakan jari jemari? Kalau misalnya hitungnya sampai 10 sih bisa Kalau misalnya jutaan gitu kan susah pakai jari jemari Adik-adik ini bisa? Nah daripada penasaran kita ajak Pemirsa melihat liputan yang satu ini Yuk Ardelia sangat konsentrasi menghitung dengan jari jemari mungilnya Ardelia yang masih duduk di taman karak-anak ini Dengan cepat menyelesaikan 30 soal berhitung hanya dengan jari jemarinya saja Bersama puluhan anak lainnya Adelia ikut serta dalam lomba menghitung cepat Mereka harus bisa menyelesaikan sejumlah soal matematika tanpa bantuan alat hitung alias hanya menggunakan jari saja Dia tuh bisa berkompetisi atau tidak gitu dalam lomba ini Bukan pengen jadi juara sih mas, cuma jam terbang aja Lomba ini merupakan ajang untuk memotivasi anak belajar matematika sejak dini dengan cara menyenangkan Mereka berlatih berhitung cepat dengan menggunakan teknik memutar balikan jari tangan 47 Ya Alhamdulillah anak jari tangan itu kan gak akan hilang, gak akan tertinggal, mesti akan terbawa Dan itu akan lebih mudah lagi ke anak-anak sehingga akan lebih terlatih dan menjadi berani dengan matematika, gak takut lagi dengan matematika Saking semangat yang mengikuti lomba, ada juga peserta yang menangis, tidak menerima kekalahan Anak-anak ini membuktikan bahwa matematika bukan pelajaran yang menakutkan Jika tahu teknik berhitung cepat, belajar matematika bisa sangat asik dan menyenangkan Dari Jakarta, Andi Wipantoro melaporkan